Warga Komplek Kecana Damai merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 dengan berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari Lomba Futsal, Tarik Tambang, Bakia, Jalan Sehat, hingga Senam Bersama. Pada bulan Agustus, seluruh masyarakat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan berbagai macam kegiatan. Salah satunya kegiatan yang dilakukan oleh warga Komplek Kecana Damai. Untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia, masyarakat Komplek Kecana Damai menggelar acara Jalan Santai, Senam Bersama, hingga berbagai macam perlombaan pada Minggu Pagi. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Lura Sukamaju, Camat Sako, serta Ketua DPRD Sumatera Selatan. Menurut Sarbini, selaku Ketua Panitia, kegiatan ini sudah dilaksanakan dari tanggal 5 Agustus hingga hari ini, dan puncaknya di tanggal 17 Agustus nanti. Dari warga Kencana Damai merayakan hari 17 Agustus tahun 2023 ini, mulai dari tanggal 5 Agustus, dari perlombaan pusal, dan tanggal hari ini, tanggal 13, puncaknya ya, puncaknya itu jalan santai, doprat, dan perlombaan sama jatuh. Namun, tidak dari itu kita lanjutkan dengan pada hari 17 Agustus tahun 2023, yaitu dengan perlombaan kepada anak-anak genera. Anita Noringhati, selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, mengatakan dirinya merasa sangat bangga bisa diundang untuk membuka kegiatan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan. Ini merupakan bentuk kebersamaan yang luar biasa, karena di tahun 2023 ini, kita bisa merayakan HUD RI tanpa menggunakan masker. Saya sebagai Ketua DPRD merasa sangat bangga saya bisa diundang di keluarga-keluar ke Kencana Damai ini untuk membuka proses dari kemerdekaan. Ini adalah bentuk kebersamaan yang sangat luar biasa, di mana tahun 2024 ini kita bisa merayakan bisa sebuah-sebuahnya tanpa sepakai masker dan lain sebagainya. Selain untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78, lomba yang digelar ini, Kepala Camat Sako Amiruddin mengatakan, warga komplek Cana Damai sangat kompak, tidak hanya pada acara HUD RI saja, namun pada hari biasa juga selalu kompak. Dan diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, bisa menambah kerukunan dan membawa kebaikan bagi masyarakat. Jadi memang kami melihat warga di komplek Cana Damai ini sangat buyup, sangat kompak, dan memang bukan hanya hari ini saja, hari-hari yang sebelum-sebelumnya juga memang pada peringatan-peringatan hari-hari besar, mereka sangat kompak sekali. Dan kami atas nama Puntak Ketua Palembang mengucapkan terima kasih atas kemeriahan ini, dan kami berharap ke depan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, warga khususnya di komplek Cana Damai bisa selalu rukun, selalu bersatu, selalu kompak, dan mudah-mudahan membawa kebaikan bagi masyarakat khususnya.